guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah buat kalian yang mau tau kegiatan LDI update berita informasi pokoknya semuanya kalian bisa liat di youtube nya di LDI TV jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga like komen dan share ke teman teman kalian kota batu terkenal sebagai kota wisata yang menyuguhkan berakam destinasi wisata lokasinya yang dikelilingi pegunungan dan berudara sejuk ini selalu menarik untuk dikunjungi wisatawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya berjumpa lagi di konten terbaru LDI TV setelah hari ini saya berkesempatan mengelilingi kota batu dan sekitarnya kota batu dikenal dengan kota wisata yang menyuguhkan panorama alam yang siapa sih yang tertarik untuk mengelilingi kota batu nah disini saya tertarik ada salah satu tempat makan yang tempatnya unik dan juga kekenian yaitu kita cek dulu ya asana ya oke setelah sesorean mengelilingi jantung kota batu tepatnya di alun-alun kota batu terdapat berdaya tempat santai mulai dari kedai kopi aneka street food hiburan dan masih banyak lagi tapi ada satu nih yang menarik perhatian saya yaitu susu ketan kedai susu ketan ini terletak di alun-alun kota batu tepatnya di jalan munif nomor 13 sisir kota batu Jawa Timur first impression masuk ke kedai ini sungguh unpredictable dari luar terlihat kecil tapi kedai ini di dalamnya cukup luas ruangannya cozy buat chill dan rooftopnya menyuguhkan pemandangan yang indah banget sungguh di luar dugaan seperti namanya susu ketan kedai susu ketan pak yang ini menyajikan beragam susu ketan dengan aneka rasa mau yang manis-manis? sampai pudas gurih ada gak hanya susu ketan menu lainnya juga ada lengkap banget pokoknya gak usah saya sebutin satu persatu ya datang langsung kesini aja pada kesempatan itu saya berkesempatan berbincang-bincang langsung dengan pengelola dari susu ketan pak yang namanya Mas Wahyu seorang pemuda yang akhirnya berani memutuskan untuk membuka dan mengelola usaha ini di tengah-tengah pandemi nah arek batu, malang dan sekitarnya cobain sesekali nyusun prokernya di kedai susu ketan pak yang yang chill dan cozy ini dijamin insyaallah dapat ilham yang baik pikiran makin fresh dan tentu tambah rukun dan kompaknya batokannya gampang banget persis di alun-alun kota batu di one and only susu ketan pak yang Mas Wahyu sebelumnya Alhamdulillah Jajah Koplohero Amin apa tadi setelah keliling-keliling kota batu nyata kota batu luar biasa ya Alhamdulillah 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 Mas ini kedai susu ketan pak ini sejak kapan sejak 2020 2020 berarti waktu pandemi waktu pandemi kita buka nah itu kan gini ya kadang kan orang mungkin tahun 2020 itu dimana masa-masa kita semua sulit ya masa-masa sulit semua gak lebih kesulitan terutama di bidang usaha seperti kayak gini kan klini atau gini nah itu sebenarnya apa sih Mas yang bisa memutuskan terus akhirnya yaudah kita Bismillah buka usaha gitu ini Mas kota batu kan kota wisata betul jadi kita memperlukan diri karena misal Allah kalau kita niatkan Allah misal Allah akan lancar jadi kita memodifikasi sedemikian rupa dari lewat kita lewat kafe kita dari rasa kita kita modifikasi kita kemas dengan agar parma aja yang disini entah itu di apa usia apapun itu bisa dari usia muda sampai usia tua bisa masuk dengan produk kita ini susu ketan betul oke kemudian disini kan susu dan ketan ya Mas ya ini kalau boleh tahu yang paling dicari anak-anak muda batu itu apa Mas nah yang paling dicari susunya susu susu ini itu kan ada warna biru merah dan hijau apa nih Mas yang ini bubble gum yang ini yang tengah red velvet yang paling pinggir ini maca ya iya maca green tea ini yang susu oke yang susu susu kalau ketan yang putih ketan ini ketan ya ketan durian ini ketan durian ini paling sering di pesen anak-anak muda ya bukan anak muda orang tua malah orang tua oke orang tua ini anak muda yang 4 ini Mas yang coklat ini ya ini kan ada coklat semua nih ini coklat ini meses ini keju ini oreo oreo anak kecil jadi kita semua usia masuk ya masuk jadi yang paling anak-anak anak-anak sampai orang lansia lansia Mas masuk ya oke siap Mas mungkin kita cobain aja nih saya kayaknya penasaran yang durian deh kalau Mas Wahyu yang mana nih oreo oke oke siap kita coba Semua di deng seolah masuk mantap ini rasanya benar-benar mantap Mas duriannya emang ini kan ini durian nasi ya ini emang ada potongan duit lain kemudian juga kertanya itu gurih jadi perbedaan rasanya memang kaya ya ada gurih ada manis juga semua pakai susu asli semua pakai susu asli karena mungkin kalau di batu sendiri mungkin apa ya karena kan deras dingin ya mungkin ada ketenakan susu ya banyak ya batu banyak batu banyak batu pinggiran kalau batu kota ada ada tapi sedikit batu pinggiran yang masih termakan masih banyak pas pandemi kita ngasong 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 susu ngasong susu dua lagi keliling pasar-pasar di pinggir jalan iya Mas itu selama beberapa 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 BKM iya karena masih tutup ya masih tidak bisa mas ini kalau Mas Wayu sendiri dari 3 ini anggap aja Mas Wayu customer nih yang paling suka yang mana? yang tengah yang red velvet yang ini aja deh berarti yang maca red velvet ini ambil dari lagunya blackpink kipop ya oke Mas aku mau coba yang maca dulu ya yang maca silahkan monggo siap amin kering ngomong sebentar terus diadu dulu Mas oh iya ini dikini dulu ya ini dulu ini biasanya berapa mas ginas biasanya ini harganya 12.000 susu asli ini Mas aman 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 malam-malam malam seger seger mas alhamdulillah ini kayaknya si siapa ini pentol jendir pentol jendir ya ini kayaknya dia mengguna nih Mas ini tadi coba minta minta langsung langsung bikin jendir gimana pedes ya kurang pedes atau ini menurut saya pedes pedes mas mas aku ya gak gak suka pedes pas lah tetap tapi kalau anak-anak sekarang memang suka pedes ya suka miskin pedes oke baik buat teman-teman diwi malang batu dan sekitarnya jangan lupa mampir di kit daya susu ketan ini bener-bener kekinian banget dan juga tempatnya cukup-cukup sangat menarik dan bagi saya LDTV yang ingin produknya usaha kulineri yang kami liput bisa miripkan redaksi email di bawah ini di redaksi LDTV at gmail.com saya undur diri sebelumnya akan membeli jajah aku Mabukaro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas berlaku lagi mas susu ketampayan ini tersedia juga di semua platform online makan ketan lupakan mantan klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDITV Alhamdulillah jazakumullahu hayroh telah menonton